Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menggelar konferensi video bersama dengan para Kepala Kepolisian daerah di seluruh Indonesia. Hal ini untuk membahas dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Kepala bagian penerangan umum Polri, Kombes Pol Martinus Tompul menjelaskan konferensi video ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi polisi dalam mencegah kelangkaan dan kenaikan harga pangan menjelang akhir tahun. Gia tersebut diadakan di ruang pusat pengendalian krisis Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kombes Pol Martinus Tompul juga mengatakan bahwa pemerintah yang dalam hal ini adalah kepolisian akan melakukan penegakan hukum bila ada yang berupaya menimbun, menjual harga di atas standar dan melakukan distribusi curang. Walaupun kondisi dan harga pangan untuk saat ini dinilai masih terbilang stabil. Kita bersama-sama dengan seluruh jajaran, seluruh Indonesia, para kapoda dan kapores, dan juga para kepala dinas masing-masing, pertanian, perdagangan, pulau, wilayah, kemudian cabang KTPU, semua stikonder yang di bawah juga. Tadi kita menyampankan persepsi, yaitu ini sebentar lagi kita akan hibur kantal dan tahun baru. Konferensi video dengan para kapolda ini juga merupakan bagian dari rapat koordinasi rutin yang digelar setiap tahunnya. Selain dihadiri oleh kapolri dan sejumlah petinggi polri lainnya, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!